Hai nah ini adalah situasi area lokasi tambangnya jadi terkulau masih aman ya cuma ada satu batu yang menempel atau agak bergantung tapi itu sebetulnya masih kuat nah ini sebelum melurunkan material ini saya memperlihatkan ini jadi tidak ada sesuatu hal yang segeranya membahayakan langsung bisa saya sampaikan ini kondisi lokasi yang dibawah nah pagi ini cuaca bersahabat ya tidak berkabut jadi gambar bisa terlihat lumayan jelas hari ini jadi kawan-kawan berdata semua dari tadi saya percobaan dibawah baru ikut sama truk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai ikut kaca ada 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 Terima kasih. 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 centered Terima kasih. Untukundang. Terima kasih. selamat menikmati 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 nah ini pak RP mencoba akan menurunkan pasar ya Memperkenalkan tomba Bambu Bambu panjang Yang biasa dilakukan oleh Mas Nuryanto Bambu panjang Bambu panjang Bambu panjang Bambu panjang Bambu panjang Bambu panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati batunya menghampiri makanan juga menikmati selamat menikmati mulai datang kembali selamat menikmati 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 bambu panjang yang hingga beberapa hingga setengah jam hingga satu jam luar biasa itu selamat menikmati nah mata yang diturunkan itu adalah material yang dibawah dari bawah ya karena untuk bandar bahkan retoknya tidak selip-selip karena mengingat jalur apa ini pertama ini kita bergabung berapa haji malami turun hujan nah pasir yang diluncurkan dari bawah itu diluat menggunakan kurbak seperti dunia langsung dimasurkan kedalam baktruk bambu panjang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati